Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Nah berjumpa kembali di materi Bahasa Indonesia untuk pertemuan ketiga Nah di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang Menyajikan simpulan sistematika Dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan Setelah mempelajari materi ini Kamu diharapkan mampu mengidentifikasi sistematika Dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan secara visual Dan menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan Nah pada subbab selanjutnya Kamu akan diajak untuk menyajikan simpulan sistematika Dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan Agar kamu dapat mengidentifikasi sistematika Dan unsur-unsur isi Yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan Perhatikan materi yang disajikan pada subbab ini Dengan cermat dan sungguh-sungguh Secara umum Sistematika surat lamaran pekerjaan Melikuti tempat dan tanggal pembuatan surat Lampiran dan beri hal Alamat surat Salam pembuka Salam pembuka Alinea pembuka Isi Penutup Salam penutup Serta Tanda tangan dan nama terang Berikut ini Penjelasan dari masing-masing komponen sistematika Surat lamaran pekerjaan tersebut Nah Kalian bisa membaca Dengan menjeda video ini Contohnya Yang pertama adalah Tempat dan tanggal pembuatan surat Silahkan dibaca ini ya Contohnya Terikut penjelasan dan contoh Kemudian yang kedua Lampiran dan hal Yang ketiga Alamat surat Kita jelaskan disini Yang keempat Salam pembuka Yang kelima Alinea pembuka Yang keenam Isi Disini ada penjelasan tentang isi Oke Silahkan dibaca Yang ketujuh Penutup Yang kedelapan Salam penutup Dan Yang kesembilan Tanda tangan Dan nama terang Ini sangat penting Untuk Menunjukkan Bakwa siapa Yang sebenarnya Mengirim Surat lamaran pekerjaan ini Atau yang mengajukan Lamaran Ke sebuah Instansi Atau perusahaan Nah Tugas kalian Setelah mempelajari materi ini Setelah membaca tadi Tugas kalian Tugas kalian itu Mengidentifikasi Sistematika Dan isi Surat lamaran pekerjaan Baca Dan cermatilah Surat lamaran pekerjaan Di bawah ini Silahkan kalian Jadat video ini Kemudian kalian baca ya Ya oke Kemudian Oke Format kaya Materiana SPD Nah Setelah selesai Membaca Ini tugas yang kedua Identifikasilah Sistematika Tugas yang pertama ini Identifikasilah Sistematika Dan isi Surat lamaran pekerjaan Untuk mempermudah Pengerjaanmu Lihatlah tabel Di bawah ini Kerjakan pada lembar Terpita Atau pada buku kerja Nah kalian kerjakan Pada buku tugas Kalian ya Setelah selesai Silahkan kalian kirimkan Tugasnya kepada saya Ya Oke Sampai dengan Sembilan nomor Nah Tugas yang kedua Pada pertemuan Ketiga ini Yaitu Menyumpulkan Sistematika Dan isi Surat lamaran pekerjaan Setelah dapat Menidentifikasi Sistematika Dan unsur-unsur Isi dalam Surat lamaran pekerjaan Simpulkan Sistematika Dan unsur-unsur Isi Surat lamaran pekerjaan Untuk membantu kalian Dalam menyimpulkan Ikutilah format Pengerjaan berikut ini Nah disini Tempat dan tanggal Pembuatan surat Kalian bisa tuliskan Beberapa kalimat Atau satu kalimat ya Contohnya ya Ditulis di bagian Kumpulan Oke Kalian Kumpulkan Isinya Membahagian Tangan apa Kumpulnya Jangan lupa Kalian harus Kerjakan ini Supaya Ini menentukan Apakah Kalian Mengerti Atau tidak Penjelasan Mengenai Surat lamaran Pekerjaan Sejauh ini Oke Terima kasih adik-adik Sampai jumpa Pada pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa